Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan update harga sepeda listrik semua merek terbaru di bulan Oktober ini di tanggal 17 Oktober tahun 2024 dan untuk lokasi saya syuting pastinya berada di Transmark Yasmin Bogor oke sebelum ke video ini alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini dan semoga bermanfaat dan untuk yang pertama disini ada dari Pacific ini untuk tipenya Pacific YBX Syncros 1.0 ini untuk harganya 4.300.000 dan untuk modelnya seperti ini ini untuk 3 item ini sama beda di warna saja ini sudah termasuk box yang di belakang sini dan untuk model dashboardnya seperti ini dapat kunci 2 dan remote 2 untuk pengungsiannya dan lanjut di sampingnya masih dari Pacific ini untuk tipenya Pacific YBX Syncros 8.0 ini untuk harganya 8.690.000 dan untuk modelnya seperti ini ini ada warna merah warna hitam dan warna biru untuk pengungsiannya dia pakai kartu model di tap saja dan ini untuk spesifikasinya sebagai berikut dan lanjut yang belakang sini ini ada dari Genio ini ada dari Genio untuk tipenya Genio IS-10 N1 ini untuk harganya 5.331.875 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut modelnya seperti ini dan ini untuk model dashboardnya ini dapat remote 2 dan untuk speednya 1, 2, 3 echo, normal, dan spot dan lanjut di sebelah sini ada dari United ini untuk 4 item ini sama beda di warna saja ada hitam ada biru merah marun dan merah ini ada dari United eh baik Dresden ini untuk harganya 7.053.750 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spion dan lain-lain ada di dalam situ modelnya seperti ini dan ini untuk model dashboardnya ini dapat remote 2 dan sudah start-up engine ini untuk speednya sama 1, 2, 3 dan lanjut yang sebelah sini ada dari Genio ini untuk tipenya Genio E-Bike Pestra L1 harganya 6.638.125 dan untuk modelnya seperti ini ini kayak scoopy ini sudah dapat remote 2 dan kunci 2 ini untuk speednya 1, 2, 3 dan untuk modelnya seperti ini dan lanjut di sebelah sini ada dari ini exotic ini untuk tipenya exotic heavy 922 untuk harganya 4.050.000 ini untuk bahan keranjangnya dari plastik dan untuk 4 itemnya sama beda di warna saja untuk modelnya seperti ini dan ini untuk model dashboardnya baterai remote 2 dan lanjut yang sebelah sini ada dari Pacific E-Bike Ventura R3 ini untuk harganya 4.800.000 ini untuk bahan keranjangnya dari plastik dan untuk modelnya seperti ini ini untuk model dashboardnya ini dapat remote 2 dan kunci 2 ini masih pakai anak kunci ya teman-teman dan lanjut yang sebelah sini ada dari United ini Genio dulu ini Genio I-Bike E-S10 X3 ini untuk harganya 5.331.875 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini dan ini untuk model dashboardnya nah dia sudah startup engine ini untuk speednya 1,2,3 dan lanjut yang sebelah sini ada dari United ini untuk speednya United E-Bike Salvador SE ini untuk harganya 5.490.000 ini untuk spesifikasinya teman-teman bisa screenshot saja ini untuk ini untuk 2 item ini sama ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk model dashboardnya seperti ini ini untuk speednya sama 1,2,3 ini sudah startup engine juga teman-teman dan dapat remote 2 lanjut yang sebelahnya ada dari United ini untuk tipenya United Dresden V1 ini untuk harganya 5.490.000 dan untuk spesifikasinya sebagai berikut ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk 2 item ini sama dari United dan dia sudah startup engine dapat remote juga 2 ini untuk speednya 1,2,3 dan lanjut yang sebelah sini ada dari selis bangau ini untuk harganya 4.462.500 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini ini untuk model dashboardnya ini masih pakai anak kunci dan dapat remote 2 dan lanjut yang sebelah sini ada selis rinjani ini untuk harganya 4.060.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci dan dapat remote 2 ini untuk model dashboardnya seperti ini lanjut di sebelah sini ada dari selis mandalika ini untuk harganya 3.780.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spesifikasinya sebagai berikut dan untuk modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci teman-teman untuk model dashboardnya dan lanjut yang sebelahnya ini ada ini ada dari selis murai ini ada dari selis murai ini untuk harganya 5.495.000 untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini dan ini masih pakai anak kunci remote-nya dapat 1 dan disini ada box juga nih buat penyimpanan jasudang dan lain-lain dan lanjut yang sebelah sini ini ada dari jenio untuk tipenya jenio orbi 1.0 ini untuk harganya 3.840.000 dan untuk spesifikasinya sebagai berikut ini untuk bahan keranjangnya dari plastik dan untuk modelnya seperti ini ini untuk speednya 1,2,3 ada dashboardnya seperti ini ini masih pakai anak kunci ya teman-teman dapat remote 2 dan lanjut yang sebelahnya ini yang ini harganya belum ada lanjut yang sebelah sini ada dari jenio untuk tipenya jenio iasen x1 ini untuk harganya 4.590.000 dan untuk spesifikasinya sebagai berikut ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci dan dapat remote 2 ini untuk speednya 1,2,3 dan untuk yang merah ini harganya belum ada dan mungkin itu saja review singkat dari kami terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh